Intro Saya sedih sekali bagaimana pengusaha-pengusaha yang merusak hutan kita, merusak pertanian kita, merusak juga generasi manusia hanya untuk kepentingan pribadi mereka padahal pada zaman Belanda dulu, orang kalau berani memotong hewan, diperiksa dulu dia punya hewan, sehat atau tidak? Tanya Kiai Dardir. Kalau sekarang ada di sekalian, berbagai macam produk yang merusak karena pewarnanya, karena bahan-bahan kimia dijual belikan dengan harga murah untuk keuntungan pribadi mereka. Begitu pula pertanian yang dirusak lahannya oleh limbah-limbah industri, generasi muda kita, Allah berfirman, para pemimpin yang merusak ini kalau berkuasa, mereka melakukan kerusakan, kehancuran pada pertanian maupun pada generasi manusia. Jadi mari-mari hadirin sekalian bersama-sama dalam kesempatan ini, apa yang dilakukan oleh masyarakat di tempat ini berpengaruh terhadap masyarakat di tempat lain. Yang terjadi di Jakarta pun berpengaruh karena pada saat ini dengan globalisasi media, apapun yang berlangsung di satu tempat bisa berpindah ke tempat lain dengan waktu cepat. Fitnah pun demikian. Kalau terjadi fitnah di Jakarta antara kelompok dan golongan, bisa-bisa menyebar ke tempat kita di tempat ini. Maka marilah kita bersama-sama Semoga rahmat Allah keberkahannya, Allah curahkan bagi warga desa Purwadadi. Dan seluruh hadirin sekalian desa-desa yang lain yang berada pada kecamatan Kuarasan ini, demikian pula untuk wilayah Kabupaten Kebumen, untuk seluruh wilayah negeri kita. Allah jaga pelihara, kecintaan, kesatuan, kebersamaannya, dan mari kita berbuat lebih baik daripada apa yang dilakukan anda dan bangsa-bangsa yang lain untuk bangsa kita, negeri kita. Kalau Ibrahim mempersembahkan egonya, kecintaannya terhadap dunia dan seluruh isinya, kita bertanya, mana yang kita korbankan, kita persembahkan. Jangan kita jadikan kehormatan manusia, darah manusia sebagai korban kita, tapi mari kita mengabdikan diri kita untuk menjunjung tinggi kehormatan, darah, harta. Demikian pula hadirin sekalian, kehormatan sesama saudara kita. Inilah merupakan pokok dan inti ajaran Islam, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati hidup untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya, bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak puasanya, bukan yang paling hitam jidatnya, bukan. Kalau hitam jidat, kita gosok-gosok juga pakai batu hitam, harusnya sekalian. Kita goyang-goyang, kepala kita di sejadah sebentar juga hitam. Tapi yang Allah inginkan, terbaik amalnya. Lembut, sorot, matanya penuh cinta, kasih, tangannya menaburkan rahmat, menjaga dari kehormatan orang. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan, insya Allah, Qiyah Haji Saifuddin Daldiri, bersama seluruh warga, bersama seluruh aparat, baik itu aparat TNI-nya, kepolisiannya, menyadari bahwa kita semua akan dipanggil oleh Allah SWT. Sebelum datang panggilan Allah, mari kita beramal, untuk negeri bangsa kita, dengan mengharapkan riba Allah. Semata, subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa'atuhu ilaik, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada saudara-saudara seseramanya, kita lakukan barulahnya beliau sehat. Amin, insya Allah. Dengan seringnya beliau bersama, beliau banyak diundang, selama-selama dan kemarin, untuk memulai bersama. Dan biasanya, yang dibunuh saya, saya ingin memulai bersama-selama di satu tempat. Apa salah-salatnya? Saya bilang salah-salatnya, pertama, jadwalnya kosong. Kedua, sehat. Udah itu aja. Jadwalnya kosong, beliau tidak sehat. Amplopnya gimana? Tidak ada amplop. Bila ada amplop, tidak ada jemput. Jadi, bila sudah cerama kemana-mana, tidak ada amplop, tidak ada jemput-jemput. Kasih alamat tinggi kelas, satu-selama akan datang, akan membuat cerama. Sekarang kami beri kesempatan, kepada ada yang ingin bertanya, bukan saja yang masalah yang terceramakan, ambil yang lain. Silahkan Bapak, ke atas, terangin, modisut TV, emon, bisa di sini bertanyanya, supaya dapat disut oleh rahasir TV yang menggolosannya berulang ke dalam satu tahun. Silahkan Pak, di sini Bapak. silahkan Pak. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, wajahnya di sana, di kamera TV Pak. Enggak, Pak, sebuah-sebuahnya. Sebutkan nama Bapak dari desa, silahkan Bapak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dramatnya, ubatannya, berberat, bahwa kita ini adalah asusnya satu. Sehingga keturunan berjauh-jauh, bersukur-sukur, selalu salingkan menang. Yang saya tanyakan, di antara kita, siapakah seorang muslimin maupun muslimat yang terbaik Mubih Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan pertama. Yang kedua, siapa yang terbaik? Yang terbaik? Yang terbaik, antara muslimin maupun muslimat, laki-laki maupun perempuan. Mubih Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kedua, saya membaca kitab, lulukul bahagia. Ada kalimat, Bismillahirrahmanirrahim, pulhal yastawil ladina, yag lamuna, wal ladina, yag lamun. Ini, definisi ini, saya belum bisa memahami. Artinya, apakah sama orang banyak yang mengetahui, aku dengan orang banyak yang tidak mengetahui. Terima kasih. Pertanyaan ini, mohon silakan, semoga zaman banyak untuk diri kami, dan juga kepada seluruh hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita berikut nanti ya. Atau kita yang mulai. Enggak, enggak, dia sebelum lupa ada. Bismillahirrahmanirrahim, kita silahkan baju. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ahli Muhammadin. Menjawab pertanyaan Bapak Sofian Thawri. Sofian Thawri dikenali, dahulu merupakan orang-orang terkemuka hari ini sekali. Mudah-mudahan yang sekarang pun sama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bertanya kepada para sahabatnya, Allah ukhbirukum bi'ahabbikum ilaiya wa akramikum minni manzilan yawm al-qiyam. Mau tidak kalian, aku terangkan siapa orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya dari aku di hari kemudian nanti. Dengar sendirinya sahabat mau hari ini sekalian. Apa jawaban Nabi? Ahasinukum akhlako. Yang paling baik akhlaknya di antara kalian itu yang paling dekat dengan aku, yang paling aku cintai dia mau orang subang, mau orang purwadadi, mau orang kemukus, tidak penting, yang penting akhlaknya paling baik. Ahasinukum akhlako. Al-lazina ya'lafuna wa yu'lafun yang mudah menarik orang. Dan dia juga dengan mudah hadirin sekalian dekat dengan orang. Kemudian apa hadirin sekalian? Al-lazina ya'lafuna wa yu'lafun. Wal-muwatta'una aknafa. To'al muwatta'un aknafa. Muwatta' yang merendahkan atau direndahkan. Aknaf sayap-sayapnya maksudnya yang tawabu tidak menyombongkan diri. Kalau sombong sifat yang paling dibenci oleh Allah hingga Allah usir iblis, sifat yang paling dicintai Allah adalah tahu diri. Tahu dirinya sebagai seorang hamba yang lemah, yang butuh kepada Allah. Juga butuh kepada sesamanya hingga dia tidak pernah hadirin sekalian. Punya keinginan untuk menonjolkan dirinya. Justru dia lebih suka melayani orang, memuliakan orang. Dengan sikap ini, dia dimuliakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya, sebagaimana misi Rasul inna mabu'ithu liutamima makarimal akhlak, maka orang yang paling mulia akhlaknya itulah orang yang paling dicintai Rasul. Kalau Habib akhlaknya tidak benar, kalah sama orang Purwadadi yang akhlaknya benar dan baik. Allah maha adil. Maha adil, maha bijaksana. Nah kalau Allah berfirman, qul hal yastawi alladina yaklamuna walladina la yaklamun Allah bilang, sama podo apa tidak? Antara yang berilmu sama yang tidak beril. Yang dimaksudkan berilmu di sini, orang yang tahu dan mengamalkan ilmunya hingga membuat dirinya hormat dan takut kepada Allah. innama yakshallaha min ibadihil ulama yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Berarti kalau berilmu tidak takut, malah berani melakukan pelanggaran-pelanggaran, orang tersebut orang yang amat dibenci oleh Allah dan termasuk dari golongan ulama-ulama. Jadi katakan samakah yang berilmu dan yang tidak berilmu. Yang berpengetahuan di saat dia beribadah kepada Allah tidak sama dengan orang bodoh. Yang berjuang atas dasar ilmu tidak sama dengan orang yang berjuang dengan kebodohan. Yang dengan kebodohan, ngafirkan sana, ngafirkan sini, nyesatkan sana, nyesatkan sini, kemudian mengalui domba. Dia beranggapan dirinya benar, padahal mencelakakan orang. Kalau yang berilmu, seperti moto di atas, mendidik, membantu, berlapang dada, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pekerjaan atas dasar ilmu tidak sama dengan pekerjaan tanpa dasar ilmu. Maka, Yarfailahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, darajat. Orang yang berilmu ini diantara orang yang beriman, diangkat darajatnya tinggi-tinggi. Tapi kalau ilmunya diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka dia di tempat yang paling rendah dalam azab api rakyat. Jadi, itu berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Saya ingin memberikan komentar terhadap ucapan Imam Krishna kita nih, Muhammad Krishna. Berkaitan dengan apa yang diberikan sebagai imbalan buat seorang ustad. Saya menolak bukan karena menyombongkan diri. Orang bertanya, ustad, berapa sih bayaran ustad untuk ceramah? Saya bilang, kamu tidak mampu bayar. Konglomerat pun tidak akan berbicara. mampu bayar. Karena yang saya inginkan bukan ugang kamu. Bukan pemberian kamu. Yang saya inginkan ampunan Allah. Yang saya inginkan balasan dan kemuliaan di hari akhirat. Kamu bisa berikan gak? Gak bisa berikan. Yang saya inginkan saya punya modalnya sedikit waktu saya singkat. Alhamdulillah Allah berikan rezeki dari hasil usaha yang Allah berikan. Oleh karena itu, yang harus dapat perhatian guru-guru yang ngajar Quran, yang mendidik anak-anak, jangan penceramah lebih diutamakan. Akhirnya karena penceramah diutamakan, sampai akhirnya artis jadi penceramah. Pelawak jadi penceramah. Betul gak hari sekalian? Akhirnya bicara yang kotor dan tidak baik. Tapi kalau seandainya yang berilmu, mengajarkan ilmunya dengan mengharapkan rida Allah, insya Allah, rahmat Allah, Allah akan berikan buat dirinya. Nah kalau saya meninggal dunia, saya mau tanya coba pakaian, saya gak bawa istri, saya gak bawa anak, saya gak bawa rumah, gak bawa harta, gak bawa. Tapi yang saya bawa, justru saya punya harapan amal-amal seperti ini yang kita beramal untuk Allah datang dari Jakarta ke Purwadadi. Sedangkan Nabi dulu hijrah di panas terik, berdakwa di tengah-tengah suasana yang tandus, kering, kerontang, dilempari batu, dimusuhi. Kalau kita disambut, Alhamdulillah sama jamaah. Betul dari sekalian? Disambut, dihormati, masa masih kurang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi perhatikan guru-guru yang mengajar, agar mereka bisa mengajar dengan tenang, yang mengajar anak-anak kita, sedangkan pencerama-pencerama kita harapkan agar mereka tidak berharap dari imbalan. Karena apa? Karena ini akan mencederai ketulusan hatinya. Qul la as'alukum alihi ajra in huwa illa zikra lil mu'minin. Tadi ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan, Pak. Ini sudah masuk waktu zur, tapi boleh kita mencari ilmu, ya? Rasulullah biasa, kalau masuk buhur, tunggu sampai suasanya dingin. Jadi tidak lama. Tunggu sampai, dalam buku fikir, Syafi'i pun dijelaskan masalah itu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Karmani dari Buing. Apa? Amin? Amin Karmani. Amin Karmani. Masya Allah. Silahkan. Silahkan, Pak. Amin. Dari awal, saya mengikuti apa yang sampai ke orang Bapak. Lihatannya itu di luar anak-anak saya. Kalau di rumah itu, anak saya disini akan semangat buku untuk berjuang. Seperti apa yang lah sampai ke orang Bapak. Jadi. Mampir ke rumah saya. Kita berjuang-perjuang. Berjuang-berjuang seperti itu. Jadi, ini mungkin Pak Giawajari agak sedikit ekstrim. Ekstrim. Jadi, apa yang disampaikan oleh Bapak Biai itu mungkin tidak sinkron dengan apa yang diharapkan oleh Bapak. Justru ini sinkron. Karena saya menyatukan umat dulu, baru berjuang. Tapi kalau berjuang dalam keadaan pecah belah, bagaimana bisa berjuang? Betul nggak? Akhirnya, mungkin apa yang diharapkan oleh Pak Giawajari dengan yang disampaikan oleh Bapak Habib itu tidak menyatu. Tidak menyatukan apa? Karena Pak Giawajari itu menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Kita dengan agama ini agak begini, agak hidup ini. Tapi, begitu lembutnya apa yang disampaikan oleh Bapak Habib. Begitu lembutnya, toleransi dengan agama ini, agama itu. Kita harus bersatu. Seperti itu, Pak. Jadi, berhidup bergampingan dengan jalan muslim, Allah tidak akan membahayakan umat islam. Ini mungkin seperti agar Bapak Giawajari memanggil gapi yang tidak dibayar waktu itu. Terus menunggu bagi saya. Mudah-mudahan nanti Pak Giawajari datang ke rumah saya, juga tidak seperti biasanya. Ini fotonya. Ini fotonya. Ini Allah yang bergamping. Jadi, mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Habib Al-Atos ya, itu akan lebih memberi kesesukan. Karena apa? Karena, terus tahu saja, di lingkungan saya, itu sudah posisinya sejauh dimiliki, saya sering ditatang oleh Pak Giawajari setiap kerugan dan tempat saya. Kemudian, kadang-kadang saya di depan rumah saya ada dua gereja. Saya juga kadang-kadang diputang untuk mendatangi harian hata dan sebagainya. Posisi saya dengan Pak Giawajari masyarakat ini, dengan indaga saya sebagai orang kemenang, kemenang, minum Pak. Baik. Kalau bagaimana posisi saya, Pak? Anda harus toleransi, ketika kita malah lalu kerja parti, kerja parti kita bersama-sama jalan. Tapi ketika posisi yang ada memenangkan keadaman, dioposnya saya sebagai famili dari Pak Giawajari, sebagai orang kemenang, sebagai tetanggan orang kami, bagaimana? Itu yang baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang mungkin menyebabkan dari apa yang sebekan oleh Bapak Hadim, kita sering mendengar istilah ISIS, Pak. Jadi kalau kita akan hati, menurut Bapak itu, ISIS itu sebenarnya orientasinya untuk mendirikan agama Islam, atau itu memang sebuah kelompok yang diciptakan oleh Sionis untuk menghancurkan kumas dari matislam dari dalam. Karena pengalaman yang sudah-seder di kampung Jatah Ipan itu sebelumnya adalah perbukaan seronis untuk hankan kehadiran istri itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini kita bahas yang pertama tadi. Toleransi. Toleran. Toleransi dalam iman dan keyakinan. Agama tidak idinkan sama sekali. Sampai turun firman Allah Kalau toleransi dalam arti kamu jalankan agama kamu kami tidak akan mengganggu kami juga akan menjalankan agama kami kalian jangan mengganggu kamu mau berhari natal silahkan kami tidak mengganggu tapi jangan ajak kami untuk menghadiri upacara natal karena upacara natal adalah memperingati hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan bukan memperingati lahirnya Al-Masih sebagai seorang nabi dan rosul jadi orang yang melakukan natal di gereja jangan kita ganggu bahkan mencaci pun tidak boleh sampai orang musyrik orang musyrik saya tidak boleh kita caci jangan kalian caci sembahan-sembahan yang disembah oleh mereka yang menyembah selain Allah nanti balasannya mereka mencaci Allah dengan penuh kebaliman mencaci tidak akan memperbaiki orang tapi berdakwah kita ajak mereka berdakwah berdialog saya pernah berdialog bersama seorang penginjil penginjil Alhamdulillah masuk ke dalam Islam dengan dialog Al-Quran tapi kalau kita caci kita maki kita serang akhlak kita di mata orang jatuh dan nabi tidak pernah mencaci memaki sebaliknya orang-orang di luar Islam yang mencaci memaki nabi tidak pernah mengangkat senjata untuk memerangi orang di luar Islam tapi orang di luar Islam yang diajak untuk mendengarkan Islam mereka yang mengangkat senjata dan memerangi orang-orang yang beriman nah kita semua tahu bahwa ajaran yang disampaikan oleh Al-Masih alaihi salam sama dengan ajaran nabi kita yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya semua sama yaitu menyembah Allah tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu oleh karena itu pada ajaran pertama pengikut Al-Masih sampai tahun 300 Masehi dikenal mereka dengan Al-Muahidun kalangan yang bertauhid atau dikenal dengan kaum Arius kaum Arius mereka gereja mereka dikenal dengan nama gereja rosul gereja roh tapi pada tahun 325 Masehi Paulin atau gereja Paulus yang berpusat di Roma bekerjasama dengan Konstantin penguasa Roma untuk mendeklarasikan Trinitas dan mengakui hanya 4 Injil Markus Lukas Johannes dan Matthius sebagai buku yang dianggap referensi yang diterima oleh negara Romawi sedangkan yang lain diharamkan kemudian yang menghadiri Konsili Nisia pada tahun 325 dari seluruh gereja dunia yang tidak menerima deklarasi tersebut langsung dibantai dan ditumpahkan darah mereka sedangkan Paus itu sendiri dia lahir pada tahun ketiga Masehi dengan nama Paus atau Saulus tahun tiga Masehi Al-Masih diutus ketika dia mulai dewasa bukan beriman kepada Al-Masih dia memerangi Al-Masih alaihissalatu wassalam dan para pengikutnya ketika Al-Masih telah meninggal dunia kembali kepada Allah Tahu-tahu Saulus atau Paulus ini ketika berangkat ke Damascus dia merasa dirinya dikelingi oleh cahaya lalu Yesus berkata kepadanya kemudian disana dia bertobat dan dia mengaku menerima wahyu dan mengaku sebagai pendakwah untuk umat orang-orang di luar Yahudi Tahu-tahu dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Yesus Al-Masih dia mengharamkan apa yang diharamkan akhirnya murid-murid Al-Masih yang lain protes diundang dalam sebuah pertemuan dia mengatakan kalau kalian bersama Al-Masih diutus untuk orang Yahudi kalau saya untuk orang-orang di luar Yahudi akhirnya dakwah dia berkembang di wilayah Roma sampai dikenal dengan Paulin Cek atau gereja Paulus nah mereka-mereka ini para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah bukan pengikut Al-Masih alihissalat tapi pengikut siapa kalau Isa mengharamkan babi boleh buka perjanjian lama kitab Bani Levi babi diharamkan minuman keras diharamkan riba diharamkan tapi Paulus justru menghalalkan semua makanan kecuali yang keluar dari saluran kotoran nah atas dasar ini tidak mungkin kita bisa toleransi dengan prinsip seperti ini karena bertentangan dengan prinsip Islam tapi gereja mereka natal mereka jangan kita ganggu dan keberadaan gereja mereka dan umat mereka tidak berbahaya kalau kita berakhlak baik bersikap mulia mereka bisa-bisa beralih masuk ke dalam Islam berbondong-bondong seperti zaman dahulu jadi yang kita inginkan bagaimana orang Islam menunjukkan kebersamaan persatuan tolong menolong jangan dibiarkan satu lapar akhir datang supernemi bantuan kepadanya pindah agama betul dan saya lihat ternyata daerah sini luar biasa suburnya lagi musim padi padinya Masya Allah begitu musim kering cuma nebar bibit kacang ijo di musim kering keluar kacang ijo bayangkan coba bahkan tidak butuh air lagi ini kan rahmat yang tak terhingga dari Allah Ta'ala jadi yang kita butuhkan mengelola negeri kita memanage semua peristiwa dalam lingkungan kita dengan cara yang bijaksana yang membuat akhirnya hari sekalian negeri kita yang tadinya berada di tangan orang lain bisa pindah ke tangan kita betul gak kemudian kita harus ingat bahwa dalam peringatan Natal tadi peringatan memperingati hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan kalau kita sebagaimana firman Allah maka salam yang boleh kita ucapkan jadi jangan bilang selamat Natal karena Natal itu boleh periksa memperingati hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan tapi katakan keselamatan bagi Al-Masih hamba Allah Rasulnya ketika dia dilahirkan ketika dia mati dan ketika dia dibangkitkan kembali dia adalah hamba Allah yang diciptakan dengan kehendaknya tanpa seorang ayah membuktikan kekuasaan Allah bukan seorang anak Tuhan jadi kita harus tempatkan toleransi dimana sikap kita iman kita prinsip kita tapi tetap dalam perlakuan kita datang mereka butuh kita bantu mereka dalam keadaan sakit kita jengguk betul dari sekalian kita ajak dia berdialog untuk memahami Islam karena tugas kita berda'wah bukan maksa orang masuk ke dalam Islam itu yang mesti kita lakukan jadi berpegang pada prinsip sebagaimana Haib Rizik sering katakan kita berpegang pada prinsip dalam perbedaan kita berlapang dada terhadap orang di luar Islam selagi mereka tidak memerangi kita tidak memusuhi kita kita wajib menjaga kehormatan mereka dan kita katakan lana a'mal walakum a'malukum itulah hari ini sekali ada lagi? ISIS 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 ya sebentar nanti insya Allah siapa yang punya whatsapp biar nanti saya atau Bapak Muhammad Krishna kirimkan dialog antara Hillary Clinton mantan menteri luar negeri Amerika mantan istri presiden Bill Clinton di kongres menyatakan bahwa ISIS itu merupakan binaan Amerika yang didik oleh Amerika dibangun oleh Amerika untuk berhadapan dengan Soviet tadinya setelah itu mereka manfaatkan dengan doktrin-doktrin Amerika gak langsung jadi guru Amerika menggunakan ulama-ulama yang bisa dibeli yang bisa dibayar untuk memberikan doktrin mati kepada anak-anak buah mereka anak buah mereka dengan kebodohan berperang mulai hadirin sekalian mereka menumpahkan darah beranggapan yang mereka lakukan benar teriak Allahu Akbar mereka sebelih kepala orang yang dibunuh orang Islam kenapa Zionis mereka abaikan bahkan di Golan berbatasan dengan Israel kelompok ISIS berperang dengan sesama umat Islam begitu ada korban dibawa ke rumah sakit Israel dan tahu tidak hadirin sekalian Amerika dan Barat mendapatkan keuntungan yang amat besar pertama cuci gudang tahu cuci gudang hadirin sekalian cuci gudang dengan cara apa Amerika Barat pusing berhadapan dengan kelompok Islam yang semakin hari semakin menyebar apalagi ada kelompok ekstremisnya maka Syria sama Iraq dijadikan tempat untuk mencuci negeri mereka dari kotoran yang mereka anggap menjadi ancaman buat mereka CIA membuka media website menawarkan siapa yang ingin berjuang pergi ke Iraq ke Syria mereka ditawarkan bantuan tiket dan lain sebagainya kemudian propaganda bahwa sekarang Syria telah menjadi negara Islam menerapkan hukum Islam hidup sejahtera sampai orang Inggris berbondong-bondong berangkat ke sana ternyata ini yang buat CIA bukan kelompok Islam waktu seorang wanita Inggris berangkat ke Syria bersama anaknya ternyata negeri tanpa lampu tanpa susu buat anaknya gelap gulita dan pesawat meraung-raung di atas udara mereka jadi semua propaganda dari pihak Amerika Barat untuk mengusir orang-orang Islam dengan alasan berjihad di mana berjihad di Syria maupun di Iraq dengan ini Amerika tidak perlu memenjarakan mereka tidak perlu menghukum mereka karena hak asasi manusia akan menjadi kendala buat mereka tapi dengan cara ini mereka bersihkan negeri mereka mereka hancurkan kekuatan Islam dan negerinya setelah itu nanti mereka tinggal membangun kembali lapangan pekerjaan recovery pembangunan kekuasaan terhadap minyak sumber kekayaan alam mereka akan ambil setelah negara harap hancur setelah pejuang-pejuang Islam diperdayakan dan diadu domba jadi ISIS ini sebetulnya merupakan ancaman bagi persatuan umat Islam dan keutuhannya yang dimanfaatkan oleh musuh Islam satu lagi Bapak silahkan silahkan selamat mengekalkan selamat mengekalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh satu tahun ada 12 bulan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan kita bicara mengenai malam yang dimuliakan Allah Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan dan ini yang dinamakan juga malam Laylatul Qadri Laylatul Qadri ini malam yang penuh dengan keagungan dalam surat Al-Fajri Allah berfirman Allah bersumpah dengan waktu Fajar ketika matahari terbit Fajar bisa berarti pada saat Fajar terbit Fajar yang pertama Fajar Sodik dengan datangi waktu sholat menyambut hari yang baru atau Fajar di saat matahari terbit membawa senyum bagi kita semua dan kesempatan yang baru kemudian Allah bersumpah dengan 10 malam para ulama ada yang mengatakan 10 malam pertama dari bulan Dulhijjah 1 hingga ke 10 ada lagi yang mengatakan 10 malam dari hari terakhir di bulan Ramadan kalau saya berpendapat dua-duanya 10 malam terakhir bulan Ramadan 10 malam pertama dari bulan Dulhijjah ada pun ada di sekalian penanggalan yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana kita tahu Nabi mengatakan setiap hari setiap hari adalah hari-hari kebaikan kecuali hari yang dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT jadi jangan ada anggapan bahwa ada hari sial kan dalam Israel dikatakan bahwa hari salah satu hari dimana Allah menciptakan keburukan itu hadisnya hadis palsu para ulama menegaskan bahwa ini tidak benar sama sekali nah berkaitan dengan penanggalan kita tahu masuknya awal Ramadan merupakan masuknya kabar gembira sampai pala maikat mengatakan begitu juga maksudnya malam-malam bunga suci ini merupakan malam yang penuh dengan rahmat dan pendidikan bagi kita kalau kita berbuat kebaikan di hari biasa pahalanya mulia dan besar kalau di bulan yang haram berlipat-lipat kali ganda kalau kita berbuat dosa di hari biasa berbuat kezoliman besar hukumannya kalau di bulan yang haram lebih besar lagi hingga Allah berfirman yang mengagungkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dari kehormatannya itu akan lebih baik baginya di sisi jadi bulan yang haram ini cocoknya dengan ibadah berbuat kebaikan, menolong sesama manusia membangun kesatuan, kebersamaan kita hingga kita tidak mudah dipecah belah di air domba pada saat mau mengangkat pemimpin kita bisa bersatu bersama-sama kayak sayfud dendal diri di depan cari pemimpin yang jujur yang amanat yang sudah terbukti bukan karena pencitraan karena kalau pencitraan media ini penuh kebohongan hari sekalian tapi yang sudah terbukti teruji, jujur, bersih dipimpin naik ke atas insya Allah akan menjadi hari sekalian pemimpin yang membawa keberkahan bagi kita semua ini Alhamdulillah di tempat kita ada bapak karutan kita biasanya jarang dari karutan datang hari sekalian ini karutan mengajak ulama untuk membimbing mendidik juga siapa? orang-orang dalam penjara apalagi kalau seandainya ada program tahfid Quran sekarang di Irak program tahfid Quran diadakan untuk militer kepolisian bahkan orang penjara sampai keluar dari penjara yang tadinya narapirana kriminal tetap keluar hafal Quran dan Quran ini menjadi rahmat dan pelembut buktinya sahabat nabi dulu termasuk orang yang hidup tenggelam dalam kejahiliahan minum, berzina, berjudi, mabuk-mabukan termasuk juga membunuh orang kan begitu tersentuh Al-Quran mereka menjadi orang-orang yang menaburkan rahmat bagi ala alamin jadi Quran ini kalau bisa diajarkan tahsinnya kemudian hafalnya pemahamannya melalui narapidananya TNI-nya, kepolisiannya waduh TNI kita di saat berhadapan dengan ancaman bagaimanapun dia tidak akan gentar sama sekali begitu pula kepolisiannya akan bersih hidupnya kepolisi-polisi tidak akan lagi mau terima suap apalagi yang dilemparkan dalam korek api penghinaan buat polisi polisi ini merupakan pagar bagi kita begitu pula TNI kita kita ingin mereka diberikan kesejahteraan rumah, kebutuhan mereka pendidikan anak mereka kesehatan mereka tapi mereka menjaga negeri kita hadirin sekalian jangan kita biarkan TNI kita kepolisian kita apalagi ulama kita sampai ngemis-ngemis akhirnya kalau ulama yang sudah ngemis rusak hadirin sekalian nilai Islam kita ingin malah ulamanya kalau perlu yang memberi yang menaburkan rahmat maka bersama-sama hadirin sekalian usahanya kiai tidak akan mungkin sukses kecuali dengan kebersamaan dan musyawarah bertukar fikiran kita dapat memajukan bangsa kita negeri kita dan insyaallah untuk wilayah gombong kebumen dan sekitarnya hadirin sekalian dengan perjuangan yang saya perhatikan dari orang-orangnya saya lihat suasananya cukup baik dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain saya berjumpa dengan seorang ibu tadi umur 86 tahun mau hujan mau panas terik mau apa tetap walaupun mati lampu berangkat ke masjid subuh-subuh sudah jalan berdagang bawa pey dan menjaga dirinya padahal usianya sudah 86 tahun kalau etos kerja seperti ini ada pada kita negeri kita akan lebih maju dari Jepang hari ini sekalian betul dari sekalian kurangnya etos kerja padahal orang kita ini pandai cerdas tinggal semangat kerja etika kerja yang baik nah ini yang dibutuhkan bagaimana kita dapat meratakan hal ini semua mari bersama para jamaah sekalian kita doakan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia kita doakan juga keluarga kita anak kita kita doakan ulama-ulama kita kita doakan kiai saifuddin ad-dal-diri bersama keluarga agar dapat berjuang bersama seluruh lapisan masyarakat bersatu baru setelah itu berjuang menegakkan kalimat Allah dan dapat menunjukkan betul-betul etika akhlak umat islam yang sebaik-baiknya jangan sampai orang bilang selandia baru negara islami Indonesia yang mayoritas islam negaranya tidak islami orang bilang pangan-panganan betul dah hari ini sekalian sabendina tukaran kebetulan saya punya ibu nenek saya ini orang Tegal sama Purwokerto jadi masih tetangga saya paham orang ngomong Jawa tapi kalau untuk ceramah bahasa Jawa saya takut-takut hari ini sekalian takut ke slew setelah karutan juga saya juga gak berani kalau ceramah-ceramah yang halus demikianlah para jamaah sekalian pertemuan kita habis ini saya harapkan bisa sholat berjamaah bersama-sama ya jangan ceramahnya panjang sholat jamaahnya gak ada sama sekali ini justru menjadi ikatan persatuan diantara kita saya berharap Bapak Kiai Bapak Kemenang tadi bagaimana sama-sama bisa digiring umat di masjid sholat subuhnya guhurnya asarnya maghribnya isyaknya membangun masyarakat menolong sesamanya dengan bersatu dalam masjid jangan mereka bersatu di gereja kita bercerai berbaik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa alimuhammad Allahumma barik lana ya Rabbana fi hadha shahril karimil a'bamil muharram wajjalna ya Rabbana mimman yu'avimu hurumatik mimman ya Rabbana yu'li wa yujahidu fi sabilik ijalna ya Rabbana min ibadika salihin Allahumma ahdina subula salam wa akhrijna min al-zulumati ilan nuri biiznik wahdina ila siratika al-mustaqim Allahumma ja'alna min jundika fa inna jundakahum al-galibun wa ja'alna min hizbika fa inna hizbakahum al-muflihun wa ja'alna min awliya'ika fa inna awliya'aka la khawfun alaihi mihsanun Allahumma barik ya Rabbana lihada al-makani wa li ahlihi Allahumma rizukhum ya Rabbana rizqan wasi'an tayyiban mubarakat wa ja'al zurriyatahum ya Rabbana min ibadika al-mujahidin al-mukhlisin al-murabithina fi thaghrin min thugurik wa ja'al wa ansurhum ya Rabbana ala a'da'ika wa a'da'ihim Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhumah wa taferruqana min ba'dihi taferruqan ma'asumah wa la taj'al fiina wa la minna wa la alaina shakiyan wa la mahrumah wa ghafir lana wa liwalidayna wa lilmuminina yawma yaqumul hisab wa lima shaykhina wa limuallimina wa taqabbal a'malahum ya Rabbana wa ghafir dhunubahum wa ahsin munkalabahum wa adkhilhum jannataka ma'al ladhina an'amta'alayhim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhadaya wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa dhalika alfadlu minallah wa kafabillahi alima wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh do anything she's with me nowhere else I'd rather be I'd rather be